Seorang pengunjung Ancol tewas di Aniaya Sekuriti Taman Impian Jaya Ancol pada Sabtu 29 Juli 2023 sekitar pukul setengah 2 siang. Penganiayaan itu bermula saat korban ditangkap karena diduga mencopet pengunjung Ancol. Saat penangkapan, para pelaku melakukan penganiayaan kepada korban. Dalam kondisi lemas, usai di Aniaya, korban dimasukkan ke dalam mobil oleh para pelaku dan dibawa keliling kawasan Ancol hingga akhirnya korban meninggal. Para pelaku pun akhirnya mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri. Diamankan, diserahkanlah kepada chip sekuritinya. Kemudian chip sekuriti membawa korban menggunai kendaraan bermotor ke pos sekuriti Ancol. Saat itu dilakukanlah interogasi awal oleh chip sekuriti kepada korban. Tidak berselang lama, datanglah pelaku P. Pelaku P ini kemudian memegang bahu korban dan menyeret ke belakang. Yang membawa ke belakang, ke belakang pos sekuriti Ancol. Disitulah dilakukan interogasi. Pihak manajemen Ancol menyebut, kasus penganiayaan yang menewaskan pengunjung telah diserahkan ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Pengelola Ancol juga mengatakan keempat sekuriti itu merupakan pegawai outsourcing. Kini, para pelaku penganiayaan sudah diberhentikan dari pekerjaannya. Setelah kejadian itu, pihak Ancol akan mengevaluasi proses pengamanan di kawasan Ancol. Kami tidak membenarkan segala tindakan yang dilakukan oleh para oknum petugas yang merupakan tenaga alidaya atau outsourcing tersebut. Saat ini, kami sudah menyerahkan proses hukum kepada pihak yang berwajib. Kami telah melakukan langkah-langkah.